Pemirsa dianggap mencederai demokrasi ratusan warga yang mengatasnamakan Forum Penyelamat Demokrasi Banyuwangi atau FPDB menggelar aksi demo tolak pilkada lawan bumbung kosong. Aksi ini dilakukan warga di depan kantor DPRD Banyuwangi pada Rabu 21 Agustus 2024 yang secara bersamaan di dalam gedung DPRD Banyuwangi sedang dihelat pelantikan anggota DPRD Banyuwangi yang baru hasil pilek 2024-2029. Pemirsa dianggap mencederai demokrasi ratusan warga yang mengatasnamakan Forum Penyelamat Demokrasi Banyuwangi atau FPDB menggelar aksi demo tolak pilkada lawan lumbung kosong. Aksi ini dilakukan warga di depan kantor DPRD Banyuwangi pada Rabu 21 Agustus 2024 yang secara bersamaan di dalam gedung DPRD Banyuwangi sedang dihelat pelantikan anggota DPRD Banyuwangi yang baru hasil pilek 2024-2029. Namun demikian aksi demo yang berlangsung dalam pengamanan ketat petugas kepolisian tersebut tidak mengganggu jalannya pelantikan di dalam gedung DPRD Banyuwangi. Sementara aksi demo yang membentangkan sepanduk dengan tulisan penolakan proses pilkada tolak lumbung kosong pun juga sama-sama tetap berlangsung. Menurut Amrullah, koordinasi aksi demo tolak pilkada lawan lumbung kosong ini menyampaikan bahwa calon tunggal pada pilkada 2024 berdampak buruk bagi keberlangsungan demokrasi. Aksi ini juga dilakukan untuk menuntut agar partai politik di Banyuwangi bebas dari tekanan politik yang dinilai merusak proses demokrasi di daerah terutama di Banyuwangi. Amrullah juga menambahkan meski nantinya dalam proses pilkada di Banyuwangi melawan lumbung kosong dianggap tidak menyalahi ketentuan, namun hal ini menurut Amrullah justru akan menghilangkan hak politik bagi masyarakat Banyuwangi dan menghilangkan makna demokrasi Indonesia itu sendiri. Lebih jauh, Amrullah menyampaikan, proses pilkada serentak di Banyuwangi mestinya harus ada minimal dua pasangan calon, sehingga masyarakat bisa memberikan hak politiknya. Namun, bila proses lumbung kosong atau kotak kosong tetap dilakukan, maka Amrullah menganggap tidak hanya membunuh demokrasi, namun juga tidak memberikan ruang bagi calon-calon lain yang potensial di Banyuwangi untuk bisa maju dan duduk di kursi kepala daerah di Kabupaten Banyuwangi. Dalam orasinya, Amrullah juga menyoroti besarnya anggaran yang telah dikeluarkan oleh negara yang jumlahnya sangat fantastis, hingga puluhan miliar rupiah untuk penyelenggaraan pemilu, termasuk untuk KPU dan pengamanan. Namun hasilnya justru memunculkan dan menguntungkan bagi calon tunggal yang dianggap membahayakan demokrasi. Tetapi, hari ini kita ditunjukkan kepada... Jadi jangan sampai bapak-bapak nanti terlena ketika menjelang pemilihan bupati dengan enaknya menerima amplop, menerima uang dari mereka. Harus kalian cadari dari mana uang tersebut. Dan ini fakta membuktikan. Di banyak kesempatan pengadilan tindak bidana korupsi, uang itu didapat dari korupsi. Uang itu didapat dari merampok uang jenengan. Uang itu didapat dari merampok uang jenengan semua. Sehingga ini harus kita sadari mulai hari ini. Kita harus mengerti. Jangan sampai bapak-bapak hari ini dibodohkan terhadap perjalanan demokrasi kita yang hari ini sangat kita rasakan adalah kemunduran. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah elit-elit kita. Hari ini bahan-bahan yang terbeli. Kalau tahun kemarin berkampanye menjanjikan sesuatu untuk memerjuangkan nasib rakyat, nasib bapak-bapak, ternyata hari ini kita dihadapkan pada hal-hal yang sangat kita kecewakan, yaitu transaksional di mana ada indikasi banyaknya rekom yang diterima oleh seorang calon bupati diduga itu adalah dibeli. Ini yang sangat menyedihkan. Dan ujung-ujungnya nanti kita semua yang akan menjadi korban. Agenda kita hari ini adalah aksi dalam hal menolak adanya kota kosong. Harusnya dalam demokrasi itu ada calon, calon persaing, ya minimal dua lah. Ini kalau Banyuangi terjadi kota kosong, maka negara dirugikan hampir 150 miliar. Untuk KPU 90 miliar, 30 miliar untuk Bawaslu, dan untuk pengamanan TRI Polri, saya kira mubajir. Makanya kita menolak kota kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, kota kosong itu membunuh demokrasi. Kota kosong membunuh demokrasi, kota kosong membunuh calon-calon yang potensial untuk maju. Dalam protestasi Pilkada 2004-2009. Langkah ke depan, ketika misalkan sampai tanggal 29, itu cuma satu calon, maka kita akan membentuk pos pemenangan kota kosong di Banyuangi. Kita sebagai koordinator. Kemudian kita punya 200 posko pemenangan untuk kota kosong ke depan. Kalau itu terjadi yang terjelek ya, harapannya tidak ada calon lah. Seperti itu. Dalam aksi demo ini, warga yang mengatasnamakan Forum Penyelamat Demokrasi Banyuangi mendesak dan memberikan tekanan kepada partai politik di Banyuangi agar tidak mengatur-ngatur pemilihan dengan hanya menyisakan kotak kosong sebagai pilihan. Sebagai bentuk perlawanan, FPDB merencanakan aksi demo lanjutan pada tanggal 27, 28, dan 29 Agustus 2024 dengan mendatangi kantor KPU Banyuangi jika kotak kosong tetap dipaksakan dalam pemilihan. Dari Banyuangi Jawa Timur, Tim Liputan Banyuangi 1 TV melaporkan.